pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah Janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, Demi Allah saya bersumpah bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Demi sangyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan seorang dan golongan saya ulangi daripada kepentingan pribadi dan seorang dan golongan dan golongan bahwa saya bahwa saya akan memperjuangkan akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik semoga Tuhan menolong saya semoga Tuhan menolong saya bagi saudara-saudara yang beragama Hindu Om Santi 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 Om Om Santi 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 Om Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha Sadu 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 Persiapan penanda tanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPR RI terpilih secara simbolis para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan menuju meja penanda tanganan penanda tanganan berita acara diawali para wakil kelompok agama Sumpah Janji merti manis menara namis Terima kasih.